Intro Sementara itu Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengapresiasi perhatian Pemko Pekanbaru terhadap program beasiswa bagi para pelajar hingga kejenjang S1. Ia menilai program ini guna untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik. Di tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali akan memberikan beasiswa bagi para pelajar hingga kejenjang serata 1. Hal ini turut diapresiasi oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi. Ia menilai hal ini merupakan bentuk perhatian Pemko Pekanbaru untuk para pelajar. Dan program beasiswa ini berguna untuk peningkatan sumber daya manusia ke depannya agar generasi muda menjadi orang-orang yang terdidik. Ada beberapa program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama usulan dari PJ Wali Kota ya yaitu program beasiswa ya untuk S1 bagi masyarakat Kota Pekanbaru dan insya Allah ini bagian dari rencana PJ Wali Kota dan kita bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan beasiswa ini berharap masyarakat Pekanbaru memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan. Narkomala Dika dan Sugierto melaporkan.